Intro Youtuber Tiongkok Li Ziki tiba-tiba menghilang terjerat kasus hukum Li Ziki, Youtuber asal Tiongkok dikenal dengan keterampilan yang memasak dan mengenal budaya-budaya tradisional Sosoknya banyak dicintai karena konten yang gak cuma indah secara sinematografi tapi juga bikin adem Tapi warganya diterpah kabar kurang menyenangkan pasalnya kini Li Ziki menghilang dari kanal Youtubenya Li Ziki terbilang pembuat konten yang sangat sukses karena dia telah mengumpulkan sebanyak 16 juta lebih pengikut berlangganan di Youtube Tiap video yang diugahnya pun gak pernah sepi penonton dan selalu ramai hingga disambangi berjuta-juta viewers Terang saja untuk kita yang belum pernah menonton, Li Ziki menghadirkan konten yang cukup unik tapi adiktif Li Ziki menggambarkan sosok gadis yang tinggal jauh dari kota di tengah pedesaan dengan alam dan sumber daya yang indah Mirip seperti vlog, Li Ziki menunjukkan banyak hal di desa termasuk cara membuat berbagai makanan tradisional hingga budaya lain yang jarang orang ketahui Keterampilannya itu berhasil membuatnya dinomatkan sebagai duta budaya tradisional Tiongkok dan dapat penghargaan Guinness Konten yang dihadirkan itu bikin penonton selalu menantikan hal baru untuk bisa dipelajari dan dinikmati dari video Li Ziki Tapi sayang beberapa bulan terakhir perempuan berumur 30 tahun itu tak lagi aktif menyapa penggambar dengan video baru di Youtube Banyak warganet khawatir hingga menanyakan keadaannya berharap dia bisa aktif kembali Melansir dari eva.vn via tribunews, asisten Li Ziki menyampaikan kabar mengejutkan yang bilang kalau Li Ziki memutuskan rehat dan mundur dari Youtube Pemilik akun menyadari dia terlalu banyak menghabiskan waktu membuat konten dan dia juga punya niat untuk mengejar ketertinggalan pendidikannya Meski masih perlu dikonfirmasi, asisten juga menyebut kalau Li Ziki belum lulus dari pendidikan sekolah menengah Namun rumor lain tak kalah kencang tersebar kalau sebenarnya ada masalah internal soal tim Li Ziki dan hukum di Tiongkok Bahkan 30 Agustus lalu Li Ziki mengunggah foto ke Weibo tengah lapor di kantor polisi Ada pula yang menyebut kalau Tiongkok kini sangat ketat dengan peraturan distribusi channel ilegal Hanya platform yang tak diblokir Tiongkok yang bisa dipakai untuk publikasi konten Semoga Li Ziki bisa kembali membuat karya dan menyapa penggemar ya Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya